Ini bukan masalah bekas dan tidak bekas, ini masalah masih layak pakai atau tidak layak pakai. Jangan hutang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif. Misalnya hutang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan, itu bukan sesuatu yang tepat, justru kita harus sebaliknya yang kita kerjakan. Jadi mohon maaf kaitan dengan hutang, no hutang, no usang. Sehingga alutsista kita betul-betul kita lakukan transfer of technology dari dalam negeri. Narasinya adalah kita membeli alutsista bekas, ada penjelasan dari Kementerian sendiri nggak Pak? Saya bilang tadi kan, ini bukan masalah bekas dan tidak bekas. Ini masalah masih layak pakai atau tidak layak pakai. Nggak mungkin, ambil ke alutsista terbang, jam terbangnya juga masih banyak, masih layak. Dibilang Pak Bobi tadi, alat perang itu bisa digunakan sampai 30 tahun. Bahkan kapal induk tadi bisa didesain sampai ratusan tahun lho. Nanti yang kita rubah itu masalah CMS-nya, Combat Management System. Itu nanti yang akan kita sinergikan dengan GVN ID. Nggak mungkinlah kita akan menjalankan prajurit kita. Sekali lagi, itu kan sekali lagi ya, ini saya pikir sudah diterangkan berkali-kali soal Pak Menteri. Bahwa ini adalah alat perang pengganti, interim. Dalam rangka menunggu kosongan, saya bilang tadi, Ravali yang 42 unit yang GRES, yang baru itu nanti akan siap operasional baru 7 tahun akan datang. Sekarang dalam 7 tahun datang-datang itu apa? Kita kosongan. Kalau ada perang besok gimana? Emang musuh bisa kita tadi, jangan datang dulu. Emang seperti itu? Ya kita berdoa, tapi kan berdoa juga. Tidak hanya berdoa saja, kan harus ada ikhtiar kan? Seperti itu. Kira-kira, ya sama lah kalau you punya rumah, pakirnya bolong. Ya, ngumpung ini. Apakah ada berak, wah mudah-mudahan ada maling. Biar kosongan aja nunggu yang baru, kan nggak seperti itu juga, kan? Ya sementara pakai ini dulu lah, interim. Memang itu tidak akan sampai kita pakai sampai 30 tahun, itu paling hanya 10-15 tahun yang akan datang. Tapi, paling itu sudah menjagalah. Kalau besok ada perang, sudah siap. Jangan, wah nggak keduanya perang. Itu, 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 seperti itulah yang harus kita tinggalkan. Kita harus siap perang. Ketika damai ini, inilah waktunya kita membangun kekuatan perang kita. Nanti kalau perang sudah nggak sempat lagi bangun, tinggal menggunakan. Berarti bisa dikarenakan investasi sekarang akan terpakai 5 atau 7 tahun lagi? Yang untuk Ravali. Kalau yang Ravali nanti kan baru akan operasi 7 tahun yang kelatuh, itu bisa 30 tahun. Tapi yang kemarin diribut-ributkan, saya tidak suka menggunakan bekas lah. Dibilang sudah berumur lah ya. Itu, itu sebenarnya wajar di mana-mana. Dan itu lumrah. Lumrah. Lumrah ada alat perang kita. Bahkan kemarin kan ketika, maaf ya, ini ada, ini ketika perang Ukraine ada beberapa alat perang kita yang saya pakai. Mungkin akan di, ada negara yang akan membeli untuk persiapan perang Ukraine. Tapi kita enggak lah, kita masih menggunakan kutuh kalau seperti itu. Itu wajar. Jangan, seolah kalau istilahnya berumur, itu terus udah nggak bisa dipakai. Bisa dipakai, masih bagus. Dan kalau itu enggak mungkin, kalau istilahnya enggak layak terbang, akan diterbangkan, enggak mungkin. Kita juga, saya akan prajurit. Kita enggak akan menjelakkan prajurit kita yang ada di lapangan. Tapi untuk teknologinya sendiri, Pak? Tidak akan ketinggalan teknologinya, Pak? Untuk yang kemarin itu, itu memang bukan generasi yang terbaru. Tetapi nanti sekali lagi, kita akan upgrade. Itulah makanya butuh kesiapan sinergitas antar kita dengan platformnya masih oke. Tinggalkan saya bilang tadi, platform itu bisa bertahan sampai 30-40 tahun. Tapi dalamnya, avioniknya, softwarenya, ini tugasnya yang akan mengupgrade. Saya Liviana Cerlisa, saksikan program-program Kompos TV di siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompos TV, independen, terpercaya. Terima kasih.